Intro Ajar kamu Tuhan Yesus Kristus Jangan menelai Dan kemudian Tekad dari diri sendiri Bukan karena Siapa-siapa Dari pengorbanan Situmu sendiri Mulailah Dari dirimu Ajarlah orang Setelah saya percaya Kalau kita mulai Gereja kita akan Dikerakkan luar biasa Oke kita lanjutkan Bangunan alam Sekarang kita masuk di dalam Mempelai pria dan pelai wanita Gereja diumpamakan sebagai Mempelai pria dan pelai wanita Arti mempelai Sekarang kita tahu pengantin ya Nah setelah ada gereja namanya gereja pengantin Gitu ya Kapal mempelai Ada gereja kapal mempelai Dulu Sampai ini Di Suwabaya ada Sekarang wanitanya sudah meninggal Sekarang gereja itu mulai berpisah Untuk sama lain Setelah Apa arti gereja kapal mempelai Artinya begini Yesus sebagai pengantin laki-laki Dan gereja sebagai pengantin perutuan Penekanan yang utama adalah Setelah gereja itu ditekankan Hidup kekudusannya Jadi seperti seorang perempuan yang masih perawan Masih gadis Harus kudus suci Dan kekudusannya harus dijaga terus Sampai dia betul-betul persembahkan Kepada siapa Yaitu kepada calon suaminya Nah setelah itu artinya disana Kemurnian gereja Itu diutamakan Kekudusan gereja Itu ditekankan Luar biasa disana Jadi ini adalah Perlekanan-perlekanan Tentang gambaran gereja Kita lanjutkan Pilar kebenaran Kita baca 1 Timotius 0.3.15 Pilar kebenaran Apa arti pilar kebenaran? Pilar itu setulos Beneran dalam bahasa setelah itu setulos Demikian Ayat 14 Sampai dengan ayat yang ke-16 Sosotah ayat 16 itu Baca Berulang-ulang Sosotah terasakan Dan kemudian Sosotah renungkan Itu Itu luar biasa sekarang Ayat 16 Sosotahnya Ayat 14 1 Timotius 0.3.14 Semuanya itu Kutusikan kepadamu Walaupun ku harap Segera dapat mengunjungi engkau Jadi Jika aku terbalap Sudahlah Engkau tahu Bagaimana orang harus hidup Sebagai keluarga Allah Yaitu jemaah Dari Allah yang hidup Tia Nah ini Tia yang penopang Dan dasar kebenaran Ayat 16 Dan sesungguhnya Agungkuah Rahasia Ibadah kita Worship Nah ini Satu-satunya Istilah worship Yang ada dalam Alkitab Di dalam perjanjian baru Hanya satu ini saja Cuma satu Di dalam perjanjian lama Banyak sekali Perjanjian baru Tuhan satu Perhatikan Dia yang pernah menyatakan dirinya Dalam rupa manusia Dibenarkan dalam roh Yang menampakkan dirinya Kepada mereka Diberitakan diantara Bangsa-bangsa yang Tidak mengenal alat Yang dipercayai Di dalam dunia Diangkat Dalam kemuliaan Itu adalah Ibadah kita Jadi ibadah kita Pusatnya siapa-siapa? Kristus Visi-visi Kristus Ibadah kita Bersi kita Kemana pusatnya? Kristus Orang Israel Sudah dikacaukan Dengan cara Penyembahan Dikembalikan Dan apa pusatnya Dikembalikan Sudah siapa-siapa adalah Membaca firman Tuhan Siang dan malam Sudah Isik apa? Esra Dan juga Koronanya si Nehemian Itu adalah Ibadah yang Reformatoris Back to the Bible Solar scriptura Kembali pada firman Tuhan Jadi semua Dikembalikan Jadi apapun yang ada Dalam firman Apapun yang ada Dalam seluruh Kegiatan gereja Jika itu Semua jemaat Diajak bersama Jangan lupa Satu Worship Itu selalu Disertai dengan Firman Tuhan Jika tidak Sudah Tidak pernah Ada haranya Jadi boleh gak Sekarang saya hanya Muji-muji Tuhan Aja di gereja Tidak boleh Harus ada Firman Yang menarang Karena gereja Tempat dimana Apa berbicara Bukan Kamu yang bicara Betul ya? Nah Sudah itu adalah Bilang kebenaran Paulus tuliskan Oke Kita lanjutkan Bawah Nasrah Ada beberapa hal yang sudah saya bahas Yang saya tidak akan Berikan ya Nah disini Gereja adalah Kawalan yang lompat Yang kedua Gereja adalah Penjala manusia Nasrah Saya ingin bertanya Apakah yang dijadikan Penjala manusia Hanya Petrus Dan murid-murid Tuhan Yesus Dan murid-murid Tuhan Yesus Dan murid-murid Tuhan Yesus Saya ingin bertanya Apakah yang dijadikan Penjala manusia Hanya Petrus Dan murid-murid Tuhan Yesus Jawabannya Tidak Apakah yang murid-murid Tuhan Yesus Jadi penjala manusia Tidak Jadi gereja Adalah Tubuh Kristus Semua Menjadi Penjala Manusia Jadi artinya Setiap jemaat Itu adalah Jemaat yang Bernisis Semua Jadi penjala manusia Itu artinya adalah Rajin mencari Kalau saya Fisherman Melayani Saya mencari ikan Terus-terus Kalau saya Menjadikan penjala manusia Artinya Saya tiap hari Tiap saat Yaitu memberitakan Firman Tuhan Mengenalkan Kristus Kapan Setiap saat Setiap hari Setiap Menjadi penjala Manusia Menjalan dengan apa? Dengan firman Dengan kekuatan Daripada kuasa Sekarang saya di pekerjaan Bisa-bisa Ini dari penjala manusia Bisa Saya di pasar Bisa gak? Lebih bisa Banyak orang bertopan Karena bertemu Orang di pasar Kenapa? Karena di pasar itu Gak ada tembunnya Gampang 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 cari orang Itu lebih gampang Tapi kalau di dunia Lebih sulit Kenapa? Gereja mau cari orang siapa Di sini Semua udah ke gereja Itu kan? Jadi kalau mau jadi penjala manusia Di gereja Susah Siapa yang di jalan Ini sudah Saya gak ke jalan Mau jalan saya Kan gitu kan orang Nah Setelah Penjala manusia Dan kawanan doba Setelah Penjala manusia Itu adalah Satu predikat Yang Tuhan berikan pada kita Dan kita merupakan Seorang yang diminta oleh Tuhan Aktif Untuk terus menerus Mencari Yang Tuhan cari Jadi mencari yang Tuhan cari Tuhan komong siapa? Berdoa terus Setelah cari Bagaimana caranya? Bisa anak kecil itu memberitakan Bisa Bukan dengan metode yang aneh-aneh Bukan Bagaimana caranya? Yaitu menampakkan Di situ Kasih Allah itu Dalam istruzian Kita udah memberitakan Sebenarnya Semakin kita itu Semakin banyak teori Tentang penjilan Semakin kita gak bisa menjilan Betul Semakin banyak teori Tentang Bagaimana Kaman wakuan Itu semua Buahnya Itu menunjukkan Dunia gak bisa melakukan Benar Semakin banyak Buku pun menjilan Kau yang pun menjilan Buku pun menjilan Semua Buahnya Kuatnya Buat gereja Gak bisa menjil Jangan merah Itu menunjukkan Buat gereja Itu kekurangan Berarti Buat gereja Di dalam kelemahan Nah Setelah itu harus Kita mengerti Apakah Mengabarkan Ijil itu Merupakan Satu Cara kita Belajar Ataukah Sudah Tuhan Kasih Dalam Jumut kita Jawabannya Pak Coba Setelah Penjilan Manusia Jadi sudah dikasih oleh Tuhan Bukan dicari Seorang penginjil Bukan dicari Supaya saya jadi penginjil Belajar ini jadi penginjil Bukan Tapi Begitu Engkau berjaya Berjaya pada Kristus Engkau langsung Menjadi seorang Penginjil Nah Sekarang saya Menjangkau orang Berkomunikasi Perlu berlatih Ya Nah itu perlu metode Perlu teknik Tetapi Hasrat dan jiwa Tidak pernah bisa Dididik Dan ditimbulkan Dari apa Dari metode Tapi itu dari firman Kuasa firman Setelah saya yang tanya Semua penginjil Terdiri dunia itu Tidak pernah ada Belajar ngaparkan injil CLMD Billy Graham John Wesley Tidak ada yang belajar Ngaparkan injil Tidak ada Malah yang belajar Ngaparkan injil Tidak dapat-dapat orang Setengah mati Tapi orang yang Seperti CLMD Yang tukang sepaku Dikerahkan Tuhan Kuasa Tuhan Menyertai Roh Tuhan Langsung beritakan Memang Tuhan Zahar yang 4 Ayat 6 Dengan kuasa Rohmu Kata Tuhan Nah Setelah itu Penjalan manusia Dan siapa Tuhan Kalau kita penjalan manusia Dia yang punya ikan Dia yang punya jalannya Ini ingat baik-baik Sekarang gereja Kawanan domba Setelah gereja Disebut sebagai Kawanan domba Dan Yesus adalah gembala Nah ini yang penting adalah Suara Jelas sekali Kalau tadi Di pokok anggur Itu hubungan Antara Calang dengan pokok itu Kalau benar Pasti ada buahnya Nah setelah disini Dikatakan Domba dan gembala Domba itu Selalu Tunggu suara Dia bergerak kemana Ke kiri atau ke kanan Tunggu suara gembala Ngerti ya? Jadi Setiap Gembala berbicara A atau B Domba itu Itu Domba Nah setelah Kalau dombanya sekarang Kembala Yang mengatakan Oke Ayo pergi semua Ayo pergi Pergi Nah ada suara kan Suara bergerak di suara Setelah domba itu Bermacam-macam domba itu Dengan satu suara general Tadi Tuhan Sebagian besar domba itu baik Sebagian besar Tuhan Yesus ngasih Pempatan seratus domba Yang kurang aja itu satu Biasanya Satu yang mana Tuk-tuk-tuk Nah setelah berarti Kalau secara general Tuhan itu bisa Memberikan arah Para kita Waktu engkau salah Di antara kelompok ini Di antara gereja Tuhan Tiba-tiba ada satu orang yang salah Satu-satunya Bagaimanakah Tuhan Memperhatikan dia Maka dikatakan 99 Ditinggal Dan dia mencari Yang satu Setelah ini Kalau saya bahas prinsip ini Wah di dalam kasihan Allah Tepuk musik Nanti kita bahas itu Nanti kita minggu ketiga Setelah Kalau orang dunia Masih menunggu 99 Satu lah Masalah Kan gitu Tau prinsip dunia kan Seratus hilang satu Wajib jelan Gitu kan Wah cuman satu Gak apa-apa Daripada sesuatu Saya cari Wah Karena kasihan ini 99 Setelah pikiran kita Dalam Gereja Tuhan Hampir semua Gereja Tuhan Seperti ini Kehilangan sedikit It's okay Gak apa-apa Kenapa Masih sedikit Tapi kalau Kudah banyak Amor Sedikit Tidak memikir Nah setelah Waktu Yusuf Menatakan bahwa Dia meninggalkan 99 Arti meninggalkan itu Bukan berarti Dia itu Tidak mau perhatian Bukan Ini ditempatkan Yang baik Berarti Baru Baru dia cari Yang satu Saya tanya Kenapa dia cari Yang satu Sampai Kedemu Nah ini yang penting Di sini Setelah tahu Seperti ini Setelah tahu Arti Yang dinamakan Kawanan Domba Jadi kalau Domba itu Seratus Begitu Satu Tidak ada Itu namanya Tidak Kawanan Atau tidak Sekarangan Jadi Seratus Kalau tidak ada Satupun Itu bukan Beza Nah itu Hati Tuhan Hati Tuhan Itu beda Dengan hati kita Kalau kita Apalagi kita Melihat sesuatu Yang hilang sedikit Tidak jadi masalah Tapi Tuhan Punya hati Dia punya Satu Kelompok Yang dipilih Oleh Tuhan Satu Lepas Tuhan cari Dan menarik Kembali Dan usaha Semua cari Yaitu Semua Tuhan Jadi Tuhan Memelihara Sampai Tuntas Dan dia akan Mencari dengan Suara yang khusus Dia akan Menarik 100 Domba itu Oh si belah Tidak ada Maka dia cari Pelang 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 Dan dia akan Bersuara terus Pelang Pelang Dia cari Pelang Begitu Belang itu Mau dia ber Ya dia tahu Kembali Waduh Sudah Tinggalan jauh Saya tanya sekarang Apakah yang Satu bomba itu Dibiarkan bisa pulang sendiri Jawabannya adalah Tidak Dan harus Dicari Nah saya ingin Pertanya Setelah ini prinsip Gerija yang utama Jika di antara Jemaat kita Ada yang Dijatuh Apa yang terjadi Setelah jiwa yang Seperti Kristus Itu Tidak ada Orang jatuh Orang jatuh dalam dosa Seks Jinah Pencurian Atau korupsi Atau apa Tidak di dalam Gereja Setelah Langsung diri kita itu Tidak mencari Tetapi apa Menjina Dasar lu Keluar Betul Betul Apa itu Gereja Jamannya adalah Tidak Sekawanan Jika ada di antara kita Maka kita perlu Sharing lives Perlu Perlombok Untuk saling Membangun Kenapa Jika ada satu Orang jatuh dalam dosa Surat teman yang lain Untuk saling Kuatkan Yesus mengatakan Petrus Gembarkan Domba-domba Saling Kuatkan Jadi Petrus Diminta Untuk kuatkan Orang-orang jatuh Teman-teman Dia Murut-murut yang lain Supaya dia juga Jadi satu Anggota Jangan lepaskan Itu artinya pembarakan Itu jiwa yang Morda sekali Tetapi di gereja Setelah Anggota Saya punya teman Sudah tiga teman saya Juga Sama-sama ngajar Sekarang Tidak ada di Indonesia Kenapa? Seluruh penghasilan dia Dari khotbah Berhenti semua Kenapa? Karena dia jatuh Dalam dosa Langsung berhenti Berhenti Luar dia Tidak bisa makan apa Pak peridak Terpaksa Meminta surat Kepada konsulat Dan negeri Dia berginda Karena dia Amelkan Dia hormatis Masih di hormatis Kamu jatuh disini Tapi kamu punya ilmu Disini bisa dipakai Silahkan Kau tetap pelajari Kalau di juta Kamu beri semua Stop Mati semua Gerja-gerja Itu pendeta Jatuh Jangan pakai Eh Jangan pakai semua Seluruh Indonesia Diberitahu Mati semua Lalu dia sampai Agar gak bisa Keluarganya Namun semua Apakah Gerja kejam Seperti ini Saya ingin tanya Kita terlalu kejam Ya Oke Nah sudah Kita masuk Dalam Pertumbuhan Dan perkembangan Gerja Minggu depan Saya akan Lanjutkan Saya bahas Kursi Api aja Ya Ini coba Kalau ada waktu Pasti Ada setelah 15 menit ya Nah sudah Beratikan Pertumbuhan Dan perkembangan Gerja Sudah beratikan Ada istilah Pertumbuhan Dan perkembangan Perkembangan Atau Pengembangan Sama aja Ada setelah Sedikit perbedaan Pertumbuhan Dan perkembangan Gerja Pertumbuhan Itu dikukur Oleh Mata alam Perkembangan Dikukur Oleh Mata manusia Jadi Gerja Perkembangan Dari 1 Jadi 2 2 Jadi 3 3 Jadi 4 Itu waktu Buka capon Buka capon Post Post Setelah itu adalah Perkembangan Gerja Tetapi Belum tentu Pertumbuhan Gerja Mata ya Pertumbuhan Gerja adalah Yang dilihat Oleh Tuhan Gerja yang besar Bisa dilihat Tidak bertumbuh Oleh Tuhan Gerja yang kecil Bisa dilihat Tidak bertumbuh Itu beda Di dalam Pertangan Tuhan Yang dilihat Berkembang Itu berbeda Dengan Perkembangnya Pandangan manusia Nah setelah ini Kita harus tahu Nah setelah Roh kudus Bisa memberikan Dari kita Satu arahan Untuk mengaparkan Inzin Dan juga Mengarang kita Mengaparkan Inzin Di satu tempat Bukan mengaparkan Inzinnya Dilahangkan Tapi tempatnya Itu yang salah Dia stop Tidak boleh Ke tempat yang lain Nah setelah ini pernah Di dalam kisah Nah setelah berjalan berbaik Waktu Paulus Sudah berjoak Sudah Mau berjalan ke sana Sudah Semua sudah diputuskan Sudah Diputuskan oleh gereja Oke Paulus Sudah berjalan ke daerah Ke daerah Bithynia Ke daerah Asia No Ke daerah ini Keputusan Mau lo bekerja Semua secara Dengan keputusan Dia bekerja Waktu dia berjalan Mau pemberantakan Terlampak di sebelah Timur Yang mau Bithynia Ke selatan Ke sebelah Kanan Waktu mau ke sebelah Kanan Roh Tuhan Melarang Jadi Roh Kudus Melarang orang Memangkan ijil Boleh gak Jamannya Ada orang Kok Roh Kudus Melarang orang Memangkan ijil Kan gak bisa Kok Roh Kudus Yang memberikan kita Nanti memakakannya Betul Tetapi Bisa tak melarang Jamannya Yang kita melatakan Ada dalam Alkitab Ingin tahu Juga kita buka kisah ya Kita buka kisah Terusurah kalau kita Belajar firman Tuhan ya Terusurah kita Melayari hati ya Kalau ngomong apa Kita berhenti Ayat pasal 16 Kisah pasal 16 Ayat yang ke 6 Demikian Bagi firman Tuhan Ini bukan saya buat-buat ya Kisah 16 Ayat 6 Mereka melintasi Tanah Frigia Paulusidea Dan Silas Dan Tanah Galatia Karena Roh Kudus Mencegah mereka Untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya Di Indonesia Mereka mencoba Masuk ke daerah Bitingnya Sebelah Timur Tetapi Roh Yesus Tidak Mengizinkan mereka Setelah melintasi Indonesia Mereka di Troas Sembilan Pada malam Harinya Tanpa oleh Paulus Untuk penglihatan Ada seorang Makedonia Berdiri di situ Dan berseru Kepadanya Karena Menyeranglah kemarin Dan Toronglah kami Setelah Paulus Melihat penglihatan itu Segeralah Kami Mencari kesempatan Untuk berangkat Kemakedonia Karena dari Penglihatan itu Kami menarik Kesimpulan Bahwa Allah Telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil kepada Orang-orang Di sana Hebat ya Sesudah Adakah Penginggilan yang dilarang Ada Terumpah Penginggilan yang dilarang Ada yang ada Dalam perguluan Tuhan ada Nah sesudah Waktu gereja Mau berkembang Dia mau berkembang Perhatikan lebih baik Arah salah pun Diberitahu Nah sesudah Saya pernah bicara dengan Gembala kita Saya tanya Sesudah Sesudah Saya meramekanku Wala kita Kenapa Di antara semua Hasil Post Sampai Hosana Dan semua Sesudah itu adalah Semua dari dia Bukan karena dia Yang hebat Bukan Tapi Saya tanya Semua adalah Ini dari seluruh Daripada hati Misir Masalah Dan banyak orang Pertama kali itu Menentang Termasuk Yang dipatang Banyak di Tentang Tapi karena dia Punya satu Panggilan Gereja Terus bergerak Terus Bergerak Tidak bergerak Kasih Yang dihirin Terus kemudian sampai Kepada Kepada Tidak Bakti Sudah Perhatikan Pek Itu semua Kalau digeriti Baik-baik Waktu saya Lihat sejarahnya Itu tidak Lepas Dari Tangan Pendeta Terus bergerak Banyak orang Tidak Suka Bagaimanapun juga Sudah ini Mau mendukati Pulang tahun Nereja 50 tahun Dan disana 30 tahun Pendeta kita Gembala kita Membuktikan Bahwa Tuhan Pakai dia Walaupun Dengan Segala Kelemahan Dan banyak Yaitu Keterbatasan Ataupun Kesalahan Disana Tapi Kita harus percaya 30 tahun Untuk Waktu yang mudah Betul-betul Bukan waktu yang mudah Saya bukan 30 tahun Seperti Sepuruhnya Disini 3 tahun Sudah Merasakan Betapa Sulit Hanya Seperti Sepuruhnya Belum Sembilan Persepuluh Iya kan Masih Sepersepuluh Belum Sembilan Persepuluh Ih Merih juga Nah Sudah Saya Percaya Jika Tuhan Pakai Sudah Kita Gak Bisa Pertama Saya Lain Tato Persatu Memang Cara Tuhan Menurut saya Sudah Waktu Berbicara-bicara Saya Tersatukan Dan Dia Mengatakan Pak Aku Minta Suatu Hari Kami Itu Memberitakan Ijelis Satu Tampak Di Satu Perumahan Sampai Berubah Sampai Hari ini Tidak ada Sisanya Sampai Sekalian Kenapa Karena Memang Tuhan Tidak Tempat Yang Tidak Disana Paksa 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 Tidak Bisa Sampai Semua Yang Di Luar Kontrol Gereja Gereja Punya Pemenang Dan Kemudian Ada Beberapa Orang Yang Tidak Mau Di Dalam Gereja Keluar Dan Mau Buka Sampai Berapa Tahun Tidak Terima Kenapa Itu Prinsip Saya Cuma Berjakan Dengan Beberapa Pemimpin Pemimpin Mulai Dari Pada Capang Capang Sampai Kepada Pemimpin Majlis Saya Beritahu Engkau Sungguh Melihat Dan Mendengarkan Gembalamu Sendiri Engkau Minta Masih Bagi Dia Kalau Tidak Kita Sudah Melanggar Firmu Tuhan Kenapa Ini Pemimpin Setelah Paulus Silas Dan Burkas Itu Orang Orang Rohan Yang Tinggi Sekali Mereka Pun Bisa Salah Salah Tuhan Nggak Bisa Ini Masih Ada Orang Menjerit Sekarang Perlu Ini Sekarang Apakah Ketiga Orang Ini Harus Call Juga Ke Petrus Telepon Atau SMS Pak Petrus Sorry Kami Nggak Jadi Kesana Kami Kemah Ketul Perlu Nggak Saya Tanya Perlu Kenapa Tuhan Karena Roh Tuhan Langsung Beritahu Mereka Jadi Roh Tuhan Lebih Berkuasa Beruturitas Daripada Pemimpin Kriza Petrus Jadi Langsung Dan mereka Langsung Berjaga Baru Setelah itu Semua Mereka Lapor Pada Petrus Dan Petrus Waktu Melihat Semua Dia Menganggukan Apalah Ini Lapor Tuhan Yang Yang Pemimpin Yang Gila Gila Yang Ronyang Suruh Dia Nggak Bisa Setelah Kalau Tuhan Bekerja Pemimpin Bekirja Apapun Harus Rendah Hatin Dengar Sampai Sekarang Saya Berhukum Pelayanan China Delapan Tahun Saya Dikuni Saya Mengajar Sampai Hari Gini Itu itu betul-betul saya pribadi beranikan jadi sampai hari ini dan sampai hari ini Tuhan mengatakan dan selalu Tuhan mengatakan kamu kapan kesana itu selalu panggilan hati itu waduh tadi saya lagi denger selakunya mereka justru saya di dalam kemenangan sendiri yang tadi Pak Zen itu ada pemimpin kerja di situ ada selang susunya mereka nyanyi lagu-lagu channel itu lagu kebangsaan orang-orang bawa tanah pemenjinan seratus saya diberi mereka menyanyi aduh saya di dalam itu berdoa dan tata sekarang air patut kenapa itu orang-orang sudah disiksa biasa saya di sini masih ngajar masih enak masih bisa naik mobil kesana kemarin nggak ada larangan naik-naik orang datang dengan luar biasa nah luar biasa tapi mereka menyanyi setengah mati nangis wah terus dikejar-kejar kebukin masuk penjara 2-3 kali kan waktu saya mendengarnya Tuhan kasih sekali nah itulah kerja Tuhan ya perkembangan kerja Tuhan itu bukan hanya dilihat oleh mata manusia tetapi yang penting adalah Allah melihat dan itulah yang Tuhan inginkan nah setelah kita seringkali dipengaruhi dengan perkembangan secara mata manusia kualitas dan kuantitas setelah itu selalu dimulai dengan kualitas tidak ada kuantitas yang mendorong kualitas itu jarang sekali kualitas yang bagus itu biasanya sedikit orang yang pintar itu nggak terlalu banyak tapi orang yang biasa itu banyak yang dibawah biasa yang bodoh-bodoh itu lebih banyak tapi yang dibuang-buang dengan naman itu juga sedikit yang idiot itu sedikit nah sekarang kita harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan aku memberikan kepada kita kualitas itu selalu nomor satu kenapa? saya ingin tanya kenapa? satu harus tahu kalau kita sudah dilahir barukan saya ingin tanya saya ingin tanya kualitasnya ada sama tidak saya punya kualitas manusia baru dengan Pak Phillips dengan Billy Graham dengan John Calvin dengan John Wesley dengan Stephen Tom dengan Chris Marantica dengan pemimpin-pemimpin kerja yang lain saya ingin tanya kualitas saya lain barunya sama tidak jawabannya jawabannya adalah sana kenapa? yang satu bisa menjadi pemimpin yang besar yang satu masih utak-utak dibawa terus jawabannya adalah anugerah Tuhan setelah kita tak bisa meminta oh saya ingin bisa kayak gitu oh saya ingin kerja saya kayak sana oh iya iya no kenapa? karena ada gereja kecil tapi indah ada gereja besar tapi megah gereja mau pilih mana? saya mau pilih yang megah atau pilih yang indah yang di sana itu luar biasa sekali kalau gunanya kalau gereja cuma luar biasa saya ingin terus terang saya bahkan sekali menggunakan warga saya tuh pinginnya gak usah banyak besar-besar dua puluh orang saja atau dua puluh warga paling banyak jadi kita bisa saling nasih disana mengerti satu sama lain memberikan diri luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa kan 12 orang siapa? itu juga itu juga baga kehidupan filosofi gereja yang luar biasa oke sekarang kesehatan atau kemalangan dan keunggaraan gereja yang pertama gereja itu mempunyai kadar kualitas kadar itu misalnya istilahkan menurut baik-baik kadar itu artinya bisa diukur jadi porsinya itu seberapa? setelah bagaimana kamu mengukur kadar? saya setelah saya diambilkan untuk belajar banyak tentang doktrin pertumbuhan gereja manajemen gereja dan sampai akhirnya mendeteksi pemimpin-pemimpin gereja ini bermutu dan tidak waktu saya ditawari oleh satu gereja masuk satu gereja saya tanya coba tanya gereja kami perlu apa? saya tanya you mau terbuka atau mau sungguh-sungguh? atau cuma mau ngomong aja? iya gari besar aja dapat nanti kalau terlalu dalam kami kaget oh kami sudah mau mati gitu penyakitnya terlalu banyak nah saya katakan oke salah global salah global saya katakan kita sudah masuk stadium 4 penyakit kita wah terus gimana caranya? saya sendiri nggak tahu rusak hanya Tuhan yang tahu kalau sudah stadium 4 nggak bisa tahu bagaimana caranya? doa satu-satunya adalah kembali berdoa bertobat dengan rendah hati sebagai Tuhan bekerja luar biasa kita tunggu Tuhan bekerja bukan kita bekerja Tuhan tunggu kita bukan ayo nah surah kebanyakan gereja kalau tahu sakit kalau biasa itu nggak merasa sakit dan gereja itu selalu menatakan tidak nampak paham jadi yang nggak tahu ini kemudian baru tahu semua hancur surah sampai kemudian kita meneteksi satu berarti kan surah yang pertama kepala gereja Kristus tanya yang apakah apakah setiap daripada pemimpin gereja sadar bahwa Kristus itu mati untuk siapa? suruh teliti diri dan apa yang menjadi kebanggaan dia melihat Kristus sebelum itu menurut seorang pertama kali satu kepala gereja itu siapakah kepala gereja jadi tahu siapa dan bagaimana Kristus bagaimana semua di situ Kalau seorang anak mahasiswa sudah ngerti ini, sudah ngerti semua, itu gak ngerti Sebetulnya kalau dia betul-betul tahu siapakah Kristus Saya itu selalu gak bertanya orang Kemarin ada orang tanya saya, ibu-ibu Pak aku, saya ingin tahu Yesus itu siapa sih? Sebetulnya langsung tuh hati saya itu langsung takut sekali teman Oh Yesus itu juga sama gitu, enggak saya gak berani itu Saya tanya pada ibu, maksud ibu itu apa? Mengapa ibu tanya? Dia tanya, sebetulnya Yesus itu siapa? Nah dia tanya, seperti siapa? Ibu orang Kristus, iya Asalnya dari mana saya katolik asal Tapi saya baru jadi Kristen Saya sekarang tanya Yesus itu siapa? Karena padahal dia Yesus katolik dan Yesus protestan lain Nah setelah di situ saya baru tahu Orang ini sudah mulai sadar Dia mulai ngerti, Kristus itu yang benar apa Cuma dia perlu dipimpin Maka saya gentar sekali kenapa? Siapa sih saya? Sehingga saya itu berani merahkan tentang raja di atas dengan raja Maka saya mengatakan ibu, ibu ada tempat satu yang ibu langsung belajar siapa dia sebenarnya Loh, pak kum kan guru Kan bisa terang saya? Tidak Ibu lebih baik belajar formatornya Saya beri ayat-ayatnya Di dalam Yohannes 14 Terus kemudian saya taruh semua Tentang Yesus semua Nah setelah itu siapa? Nanti kalau ada pertanyaan Ibu baca gak ngerti Bicara dengan saya Wah gimana ya? Nanti kalau saya gak baca gimana? Ya itu gak karena dengan Yesus Hah? Loh, memang saya harus baca itu? Iya, itu firman Tuhan Langsung bayangkan Berarti selama ini ibu ini mengenali Yesus Dari mulut orang Dia tidak pernah mengenai Yesus dari firman Tuhan sendiri Baca apa itu? Bagaimana Yesus? Gak pernah Nah dia terkejut sekali Saya juga mulai sadar Kalau saya yang merahkan sama saja Kenapa? Karena saya tanah bagaimanapun hebatnya saya Lain dengan dia baca firman Tuhan sendiri Karena dia akan dipimpin oleh Tuhan Baharu dari sana kalau dia ada yang tidak mengerti Silahkan tanya Yesus yang baca semua itu Nah sudah disebut Kita harus ada di sekalian Oke, kualitas kadar Jadi kadar itu ada beberapa kadar ya Nah setelah arti kadar itu begini Dalam bahasa ini, portion itu Saya untuk kadar, alkoholnya sederhana Nah setelah saya mengukur Yang ada alkohol berapa Yang air berapa Jadi cat alkoholnya berapa dan airnya berapa Nah setelah gereja Tuhan Itu punya kadar, kadar itu apa Jadi ada yang kadar firman Tuhan di dalam gereja Mulai dari pemimpin sampai jemaatnya Dan kadar air duniaunya berapa Setelah itu bisa diukur Karena kita diberi oleh firman Tuhan Engkau bisa menguji dirimu Dan engkau bisa menguji seluruh Ajaran gereja Tuhan Dan itu hak daripada gereja Jadi kita bisa menguji Bisa setelah di uji Sekarang pertanyaan pertama Bagaimana menguji diri saya Satu, apakah saya Punya keringguan hati Untuk selalu harus Akan membaca firman Tuhan Apakah jemaat setelah pulang daripada gereja Tuhan Ada satu dorongan ketatang Mau menjalankan firman Tuhan Jika semua tidak ada Sesudah itu jemaat sakit Janteng lagi firman Tuhan Janteng lagi firman Tuhan Oh ya betul Pulang lagi dosa lagi Balik lagi dosa lagi Tidak ada perubahan Itu jemaat sakit Apalagi pemimpinku Apalagi penghubannya seperti saya Akhirnya tetap di rumah sama aja Tempelain istri Gepukin anak Pokoknya hidupnya tidak ada perubahan Loh setelah itu cepat sekali Itu namanya gereja Mr. Moon Tahu Mr. Moon? Bukan Moon Moon Bulan Mr. Moon teman Mr. Moon Affek Itu gereja Mr. Moon Setelah disana kita akan melihat loh Gereja itu bukan kadar itu akhirnya pak Setelah disitu Tipuan diri, tipuan kipis, tipuan semua itu ada disana Tapi kalau kadar itu Dia semakin tinggi Di dalam kehidupan rohani Dan keintimanmu dari jemaat Sampai pemimpin Itu pasti akan dirasakan Setelah ketahuan Saya berjumpa dengan satu jemaat Yang kaku, yang rohani Yang kering sekali Waktu itu saya kotba Saya harus tahu, ini jemaat ABS Tahu saya, seorang berkotba yang sudah berpuluh kali Atau ribuan kali berkotba Waktu dia berkotba dari satu tempat Kemudian disitu ada kematian rohani Diam, dingin Tidak ada, tidak mau kubis Setelah itu betul-betul Gereja itu sakit pak Waktu saya di Jawa Tengah saya mengatakan Gereja itu sakit Betul pak Maka kami perlu dibakar Katanya Setelah saya juga mengundang satu gereja Jawa Tengah Akhir bulan itu Minta dua tahun yang lalu Tidak bisa Terus minta tahun ini Tidak bisa Tahu terus Kapan tahun bisa Sampai akhirnya saya Yaudah saya Perkomilikan Kemudian Setelah Disitu dikatakan Kami akan kumpulkan pemimpin-pemimpin gereja Sudah bayangkan Saya di sini ya Pemimpin gereja di sana Itu ingin hidupnya itu diupakan Sudah bayangkan Pemimpin gereja lain Ingin hidupnya itu diupakan Misalnya Pengunggu pintu Kita sendiri Saya nggak tahu Itu aneh sekali Kadang-kadang saya itu mikir aneh sekali Kenapa ada gereja yang begitu rindu Sangat rindu sekali itu dibentuk hatinya Tapi ada gereja yang Bentuk aja Jangan kan bentuk Gimana tertunya Nggak tahu Sebenarnya itu kadang-kadang sakit hati Kenapa sakit hati Karena kita lihat bahwa Ada sesuatu yang Tuhan berikan pada kita Yang jauh lebih indah seperti itu Ya Kalau kita melihat bahwa Oh ini nggak bisa aku Biar itu usaha gereja lain Itu gereja itu sendiri Saya mengerja saya Nggak bisa Kita harus Memberikan hati untuk gereja Tuhan Ya Tapi kalau menuruti mereka semua Kalau menuruti mereka semua Mungkin Ya Kenapa Kecapnya Ya Oke Kemurnian Saya akan lanjutkan ini Kemurnian dan asli Setelah nanti Saya akan lanjut ke depan Saya akan lanjutkan ini 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 Saya akan lanjutkan ini